Hai jadi menurut kalian siapa nih di event spender ini yang akan muncul cuy apakah Byron apakah Halo temen-temen semua balik lagi bersama guna dulu Mas santino game no life ya masih di Ninja Ninja Heroes new era lagi cuy cuy hahaha jadi di video ini gua bakal coba ya kasih info untuk kalian semua coy karena sedikit lagi kita bakalan update lagi untuk game Ninja Heroes new era ini dan kemungkinan itu akan ada Ninja baru ya yang kemarin sempat gua bahas untuk si Kakashi susano Osama Gara APNs ya dan juga sih Kadai Nah jadi di sini ini ada info dari GM yang langsung ya si developernya cuy cuman sayang dia itu nyebarinnya itu cuma ke streamer-streamer lain cuy ya dan kebetulan di sini gua udah dapet ya untuk bocorannya cuy jadi di next update selanjutnya itu ada ninja baru coy dan juga juga mungkin jutsu yang triple S itu bakalan dirilis barengan kali ya di minggu besok ini kan baru ini hari Sabtu ya jadi kemungkinan update besarnya itu ya nggak update besar sih ya update barulah itu di next selanjutnya cuy video eh video Sorry di minggu selanjutnya ya kemungkinan ada Ninja baru dan juga jutsu baru yang bisa dibilang di sini triple S ya skill ini cuy yang kemarin yang gue bahas itu nah jadi ini kalau kalian punya gold banyak itu gue saranin tahan dulu ya ini aku juga persiapan cuy persiapan buat next update ya ini ada 12.000 VIP 1 kemungkinan nanti gue bakal beli sampai ke invest ya karena gue invest tuh belum ini cuy belum apa namanya belum gua pakai cuy super investment nah ini belum gua pakai belum gua beli jadi gua akan top up sampai ke VIP 2 biar supaya sampai 20.000 cuy ya Nah kemungkinan cuy ini ya si naya event spender ini itu bakal diganti cuy karena ini infonya ya nih gua akan kasih lihat bocorannya dan infonya terus juga disini untuk pengguna iOS yaitu bisa langsung download game Ninja Heroes nanti ya di next update cuy jadi tungguin aja nih kabar gembira buat pengguna iOS cuy ya Nah ini untuk spender yang ini cuy ini kemungkinan bakal diganti cuy ya kalau menurut gua ya nih kalau menurut gua cuy teori gua lah ya teori gua cuy kalau bisa sih ya ini menurut gua si minato ganti ya minato pokoknya ini ganti semua deh bisa aja disini minato itu diganti ganti sama Jigen atau Amado ya bisa banget terus untuk yang disini itu bisa diganti sama SS yang lain kayak misalkan si Aoi ya Ninja baru itu kayaknya SSJ terus disini juga bisa diganti ya atau mungkin disini si Jigen yang botak kali ya Jigen botak cuy ya bisa kali ya karena untuk disini tuh Ninjanya Ninja lama sama semua ya terus untuk yang di Triple S ini itu kalau bisa diganti sama Ninja baru entah itu Byron entah itu si siapa namanya yang mata laser itu ya yang cewek Nah itu dia bisa aja dia cuy ya Nah disini itu kalau misalkan nggak sampai diganti ya ini kecewa banget sih gua parah cuy karena gua udah nunggu Rp20.000 makanya disini gua saranin ya buat kalian yang belum gaca jangan gaca dulu deh tahan dulu cuy karena di minggu besok itu bakalan ada update terbaru cuy dari spender ini ya nih kalian bisa langsung lihat aja cuy untuk info dari GM ya nih gua pengen banget nih kalau misalkan ada Triple S baru disini gua bakal kumpulin deh karena sekarang gold gua udah Rp12.300 ya ini juga gua belum selesaiin lagi di misinya masih kemungkinan bisa nambah cuy terus dari daily ada ini besok juga gua bisa dapat lagi nih 120 cuy ya lumayan lah belum nanti gua di level 50 nih ya gila gua banjir matnya level 50 nah ini kemungkinan besok gua udah bisa sih ya udah bisa ngambil cuy yang level 50 rewardnya kalau level 50 rewardnya itu 300 gold luah lumayan banget ya udah 600 ya tambah 600 gold nih jadi 12600 ya tambah ini terus ditambah lagi sama yang tadi cuy nah ini 2700 an cuy ya gila lumayan ya udah 13000 aja Niko hari Senin terus ditambah sama investment nah ini super investment ya totalnya itu super investment itu 4.800 tapi kita harus ngeluarin 2000 gold cuy ya 2000 gold jadi kita dapatnya itu 2800 cuy ya lumayan lah ya karena nanti level 50 belum nanti tambah sama reward yang lain cuy gila enak banget ya jadi menurut kalian siapa nih di event spender ini yang akan muncul cuy apakah Byron apakah si rinegan Kakashi mungkin atau Ninja Triple S baru ya langsung aja komen di bawah cuy ya kita tebak-tebak cuy siapa sih yang mau muncul sini nih kalau boleh lihat ya untuk si Scroll SS ini dia totalnya lumayan banyak sih kalau sampai 20.000 ya di 30 tambah ini 20 50 60 70 total 70 ya belum nanti gue jutsu baru ya nah ini juga ya teori gua cuy kemungkinan untuk si jutsu yang triple S ini ya itu dia didapetin dari si basic ini cuy basic ya dengan syarat level village nya itu ya level bangunannya itu harus level 10 coy si bangunannya harus level 10 dan harus kayaknya sih harus VIP 3 ya soal itu gua dapet info dari Facebook itu ada yang dapet jutsu SS ini berjutsu SS ya itu dia VIP 3 dan bangunan level 10 coy ya nggak mau menuntut kemungkinan kalau misalkan emang harus level 10 sih karena disini bangunan tuh mentok level 10 coy nah ini untuk persiapan gue disini 12.000 gold terus sama super investment nanti cuy ya jadi gue saranin kalian tahan aja deh ya entah itu kalian mau top up atau kalian beli akun yang bergold ya untuk gacha karena disini juga gua belum ini cuy ya belum dapet triple S nya akun yang ini dan untuk dapetin triple S di sini kita harus VIP 1 minimal sekarang ya karena update yang kemarin coy ini gua gratisan ya gua bakal coba satu kali Apakah gua bisa dapet untuk ninja triple S gratisan siapa tahu gua ini gua hoki cuy ya biar akun gua yang ini tuh makin GG coy Oke kita coba ambil lima kali waduh jatuh lagi nenecio cuy kita coba ambil lima kali coy ya untuk yang gold gratisan nih demo ya dapet demo luka coy Oh ini sepi juga server 2 tungbin gering gacha coy biasanya tuh rame banget yang gacha nah ini ada yang ada yang dapet nih tachi oke wikabuto ada yang dapet gua belum lihat tanda-tanda ada yang dapet triple S atau SS coy Oke teori gondrong ya kita coba langsung 123 teori gondrong aduh nggak worth it lagi ya teori gondrong coy mendapat tatsuya gua lumayan lah ya nih gua belum lihat coy ya di sini yang yang dapet ninja SS atau triple S tuh belum ada coy oh topi ramah nih ada yang dapet coy baru diomongin langsung dapet ya topi ramah coy oke di sini Bowen Jerome oke kira jerompolin ya dapet dia coy topi ramah wah lumayan sih itu topi ramah ya nah ini gua dapet gold box lumayan banget Oke enggak ada lagi event-event yang lain ya jadi saran gue juga buat si developer ya kalau bisa tambahin untuk si event-event yang lain gitu kayak misalkan event Halloween ya karena sekarang lagi banyak event Halloween ya nih Coba kita selesaiin dulu ya untuk misi-misi yang disini karena gue juga mau ngeklaim untuk evoksi gold gold nya nih kayak kita selesaiin dulu misi gua tuh biasa misi nyelesaikan dari sini coy jadi berurutan dari bangunan-bangunan yang ada di sini gua klaim semua coy nah lanjut nanti dari situ dari ke deploy habis itu ke GNW jadi itu total gua sehari itu udah bisa nyelesaikan 10 misi coy disini cuy ya ke QB langsung ini gua gacahin aja cuy karena biar bisa nyelesaikan misi nih nah ini ini ada 10 ya gua coba aja langsung nih Hoki Maximo gua tuh dapet jutsu es coy Jinjuriki es padahal gue pengen banget kemarin ya Nah setelah dari situ gue langsung ke deploy ya Untung dapat nyelesaikan misinya yang sendisi depo itu tinggal pasang ini aja cuy nah dia bakal langsung selesai ya misinya nah tuh terus langsung ke combine combine sini gua untuk satu kali doang ya buat ngasih misi doang jadi seperti itu cuy setiap hari gua ya nyelesaikan misi cuy nah terus dari situ langsung ke force ya force ini gue nyelesaikan misi juga buat ningkatin lagi ya untuk gear-gear yang lain coy nah nih terus langsung ke sintetis di sini sung kita ambil terus lanjut ke GNW coy gitu seperti biasa ya langsung ke GNW Oh ini udah pada mati semua nih kita restart dulu oke gila ketemunya triple S semua coy kayak langsung kita gas ken seperti ini cuy setiap hari itu bisa nyelesaikan sampai 10 misi jadi dapat dua reward gold cuy nanti kita bakal lihat ya kita klaim cuy sama-sama cuy oke nih ketemu triple S coy kuat juga ninja es gue ya oke nice banget triple S kalah sama sunadi di anjir cuma di anjir cuma di GNW doang yang bisa ngalahin ninja triple S pakai es coy bantai saya Solo ini coy Solo 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 ninja ini GG kalau di GNW Emang gitu sih aneh gue juga bingung Kenapa ya apa karena nggak pakai gear semua kali jadi tergantung dari ini level wow kuat juga sunadi gua kagak mati-mati anjir Oke harusnya sih tadi gue taruh mizukage ya yang lebih kuat pusat seribu coy aku akan infinite mode reader udah noncok-noncok doang nih nggak ada jutsu lain nih eh buset kuat Miss juga coy Cuman gua bingung ini kenapa healing yang nggak dipakai coy ini nggak di jutsu itu healingnya dia udah habis Oke mati langsung keluar Boruto gila dikit banget kena damage ya 275 coy oke tinju nih kapan keluar kalau kayak gini di skip juga nggak bisa ya 400 oke 200 mati juga nih minatonya oh enggak Boruto gua yang mati coy oke mizukage pusat ini mizukage agak tebel ya agak gede damage ya oke ini kemungkinan udah selesai semua yang untuk misinya ke 10 misi kita langsung lihat questnya nah ini cuy ya ini udah selesai semua ya tinggal robnya doang nih oke harap udah bisa ya gua kira belum bisa ya cuy ini tinggal diklaim aja nih semuanya 8 9 10 nah kayak gitu cuy ini langsung 22 reward ya total 60 gold cuy lumayan banget satu hari nah untuk ngasain ke-15 nya ini gua nggak bisa ya kenapa karena agak lama ya kalau misalkan gua disini tuh senior ninja trial itu pakai gold biasanya tapi kalau nggak mau bisa juga sih cuman di sini kalau mau 15 palingan kalian harus beli stamina itu nggak worth it banget ya karena beli stamina pakai gold kemungkinan kalian bisa nyelesaikan dari ya nggak bisa cuy cuma dari stamina doang karena sih 12345 itu cuy jadi gue saranin jangan sampai beli stamina ya karena kalau F2 itu kurang worth it cuy ngumpulin goldnya susah cuma dari quest itu doang nggak ada lagi jadi gue kayak gitu doang cuy sehari dapat 60 dari si quest ini ya lumayan lah ya bisa sampai 12.000 nih nih dikit lagi udah 13.000 nih ya mudah-mudahan bisa sampelah 20.000 C karena gue pengen banget ya untuk dapetin triple S gratis dari spender ini coy Oke jadi kayaknya sampein dulu cuy untuk video kali ini gua udah kasih info buat kalian semua ya jadi intinya disini kalian tahan dulu ya untuk goldnya masing-masing karena di next update selanjutnya itu bakalan ada ninja baru cuy dan jutsu baru tentunya Oke jadi juga jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like komen dan subscribe cuy guna lupa sampai ketemu di video selanjutnya sub indo by broth3rmax